Dan memirsa kita awal dengan informasi pertama, Presiden Jokowi memimpin rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara. Jokowi mengatakan pembangunan IKN diarahkan ke kota hijau, serta aksesibilitasnya diprioritaskan untuk pesepeda. Jokowi menegaskan pemindahan Ibu Kota ke IKN bukan hanya soal fisiknya saja, melainkan juga pindah pola pikir dan mindset, serta pemindahan mobilitas. Jokowi mengatakan mobilitas di IKN juga diarahkan ke kendaraan listrik dan energi hijau. Selain itu, pemirsa pembangunan gedung dan IKN juga diarahkan green building. Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara merupakan ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Bagi Presiden, IKN adalah sebuah kanvas mengukir masa depan. Jokowi menyebut tidak semua negara mampu membangun Ibu Kota Negara dari nol. Bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara, semuanya memakai kendaraan yang kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini, semuanya diarahkan ke green building. Dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik. Terima kasih telah menonton!